Intro Halo, selamat datang kembali di konten Hero Talk dan hari ini saya mendatangkan kawan saya juga dan saya pakai bajunya juga hari ini langsung aja kita panggil Mas Didit Maulana Nyurusko, nyurusko Halo semua Halo Mas Didit, terima kasih banyak terkenal kesibukan Iya, seneng banget juga bisa jadi mampir ke Hero Talk Terima kasih dan aku tahu loh jadwal Didit itu sangat padat akhir-akhir ini ada banyak interview dan ada banyak workshop juga Betul Iya, betul ya jadi saya mau nanya-nanya tentang live story-nya Mas Didit untuk hari ini dan kalau ada yang tidak bisa jawab atau kalau ada yang tidak bisa kasih tahu dengan gratis bilang ya Oke, dan akhir-akhir ini di dalam pandemi corona ini bagaimana kabarnya Mas Didit? Kabarnya baik berusaha tetap optimis di keadaan yang sekarang sedang tidak menentu gitu market lagi tidak menentu tetapi kita tidak bisa terbawa suasana terbawa sedih karena kan kita ada tim yang ada di belakang kita gitu jadi kita harus tetap semangat Iya, betul sekali jadi namanya aja ikat Indonesia baik Maulana ya jadi harus Didit sana harus memimpin semuanya harus dan teman-teman yang mungkin belum tahu Mas Didit Mas Didit adalah seorang desainer yang aku baca di internet ada artikel banyak yang pakai rising star bukan rising star sih udah-udah star banget sih tapi Didit saya memiliki punya desain baju namanya Ikat Indonesia Baid Didit Maulana dan ada juga dua brand yang lain baik Ikat Indonesia Suwarna sama Sarupa ya Iya, betul Ikat Indonesia dan Didit Sandana Jabatannya kreatif director director ya iya, iya, iya kreatif director iya dan established tahun 2011 dan sampai sekarang udah pasti udah semua orang tahu ya jadi aku pengen ngobrol itu mudah-mudahan dan bisnis selama pandemi corona ini ya memang salesnya tapi kalau lewat online juga bisa belikan ya bajunya baju Ikat Indonesia iya bisa beli tetapi juga kita sekarang harus lebih kreatif lagi karena kan pastinya orang tidak ada yang tahu ini kapan berakhir sehingga prioritas orang untuk belanja pun juga pasti akan bergeser nah bagaimana caranya kita tetap ada di situ gitu sehingga orang tetap masih berkenan untuk membeli iya, iya, iya pasti sebelum corona sama setelah corona itu dunianya total berubah ya dunia entertainment juga dunia fashion juga mungkin betul jadi kita juga harus ya banyak musisi juga banyak artis juga banyak designer juga lagi cari jalan lain dan cara lain supaya bisa masih hidup di dunia ini betul oke dan aku pengen tahu tentang live story-nya Mas Didi sampai kenapa bisa menjadi designer kreatif director seperti ini dan memang sejak kecil sudah ada cita-cita untuk menjadi seperti sekarang enggak sih jadi pas kecil itu sama sekali kelules mau jadi apa dan justru pas kecil itu ngeliatin kakek kerjanya apa kemudian ngeliatin yang lain kerjanya apa jadi tidak pernah ada satu keinginan profesi yang spesifik sih gitu tapi keluarganya profesinya bukan di fashion ya berarti ya beragam ya jadi enggak sih kalau di fashion sih enggak ada tapi semuanya pencinta kain memang gitu kalau kakek kan jaksa kemudian kemudian my grandma itu pencinta kain kemudian kalau dari my mom's side itu pengusaha gitu ya jadi memang beragam gitu jadi kita juga memiliki apa ya kebebasan lah gitu untuk bekerja gitu ya mau jadi apa terserah gitu yang penting bertanggung jawab keren berarti selama ini dukungan dari keluarga itu selalu penuh ada ya penting ya dukungan keluarga karena memberikan support untuk kita terutama kalau entrepreneur itu kan kita harus jadi cheerleader buat diri kita sendiri gitu dan kalau bisa nanti juga didukung oleh keluarga itu penting sekali kalau lihat dari Mas Didit waktu kecil ya SD SMP Mas Didit itu kayak gimana orangnya dulu itu suka gambar memang kalau gambar dari kecil sih gitu kemudian kalau pas SD SD SMP justru temennya tuh gak terlalu banyak karena pemilih banget dan memang kalau ada waktu luang itu sukanya baca jadi sampai dulu dilarang dulu itu ibuku memberikan batasan sehari cuma boleh baca tujuh halaman soalnya kalau enggak pasti habis satu hari untuk membaca dan gak melakukan yang lain gitu kenapa mulai menjadi suka baca buku karena dari kecil juga ibu suka membacakan cerita sebelum tidur kemudian juga rasa keingin tahuannya besar dan gak cukup dengan dijawab misalnya kita tanya anak kecil kenapa sih ini gak boleh ya gak boleh gitu jadi waktu itu terus menggali kenapa tidak boleh apa yang menyebabkan jadi gak boleh jadi sangat kritis ya dari kecil tapi pengalaman yang suka baca buku itu sangat bermanfaat sampai sekarang ya pengalaman itu ya jadi karena dengan membaca buku kita banyak dapat ilmu dan banyak membaca pengalaman orang lain sehingga kita juga bisa menambah pengalaman dan sudut pandang atau perspektif berpikir ya gitu jadi lebih lebih luas lagi gitu dan lebih kreatif lagi gitu karena banyak melihat peluang gendernya macam-macam ya berarti bukunya ya ya gendernya macam-macam tapi pas kecil itu sukanya cerita detektif kalau pas kecil karena hampir mirip ya jadi semuanya di observe semuanya di observasi semuanya dilihat gitu kan kemudian suka juga kalau apa ya lebih ke kalau sekarang sih lebih ke buku management bisnis gitu ya setelah udah mulai bisnis kayak gini ya tapi waktu dulu masih detektif wow aku suka juga aku banyak buku-buku Jepang juga sih wow jadi buku-buku bahasa Jepang juga suka sekali gitu dan banyak juga pengarang-pengarang Jepang yang aku suka baca nah tapi kan memang terbatas nih apa namanya bahasanya aku gak tahu jadi biasanya aku pakai translator apps gitu untuk jadi kayak buku-buku kayak apa ya lifestyle Jepang oh iya 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 kemudian buku-buku buku-buku yang membahas tentang puisi Jepang yang cuma tiga apa sih aku lupa namanya yang cuma ada tiga huruf itu 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 mangyoshu ya iya kayak ada tampilannya jadi dia lebih lebih puisi lebih apa menarik sekali dan aku tahu loh Mas Didit itu belajar bahasa Jepang juga terima kasih loh soalnya tuh cinta banget sama Jepang ya ya sering di Jepang juga ya sekarang aku udah lebih dari sering dalam satu tahun itu bisa 4-5 kali kali di Jepang mungkin lebih seringan aku dibanding hero iya bener-bener bener-bener aku iri lihat IG story-nya Mas Didit eh Mas Didit lagi di Jepang lagi ke teman-teman lama aku juga gitu iya bener-bener disana dan oh oke oke jadi suka baca waktu SD dan SMP tapi mulai berminat ke kain itu dari sejak kecil fashion dari sejak kecil dari sejak kecil karena sering melihat nenek pakai kain terus kakek juga sering pakai baju batik atau tenun ikat kemudian tanya kenapa apa ini namanya kain apa segala macem gitu tapi akhirnya mulai ditekuni fashion itu pas kerja untuk fashion retail di tahun 2016 ya gitu oke oke dan setelah eh SMA waktu SMA itu fokus SMA SMA justru sukanya fisika eh fisika iya sukanya fisika jadi suka sesuatu yang berhitung matematika yang dihitung itu suka banget tapi punya sense art juga tapi punya sense matematika juga iya nah makanya masuknya ke arsitek waktu itu kenapa akhirnya jadi arsitek kan kuliahnya di arsitektur di Bandung di Bandung itu karena buat aku keindahan itu harus terukur jadi waktu itu arsitektur itu adalah seni memandukan antara angka dengan impian gitu jadi jadi seperti jadi buat aku arsitektur adalah impian yang terukur seru banget kata-katanya dan seingatku si temanku Tulus juga bilang hal-hal seperti itu tentuan arsitek sama sama kita apa ya ke kuliah yang sama universitasnya sama jadi Tulus juga pernah mengatakan itu dia kan arsitek dan suka banget ya arsitektur dia pernah jelasin kayak gitu juga jadi art sama arsitek itu kayaknya sangat dekat ya karena istriku yang si Arina juga yang desain bukan arsitek sih tapi desain bidang desain tapi main musik juga interior ada suaranya interior iya iya wah sangat kenapa kenapa waktu itu memilih Bandung kenapa memilih Bandung ya Jakarta tapi dari dulu memang kita ada rumah di Bandung kakekku tuh ada rumah di Bandung jadi zaman dulu prinsipnya apapun jurusannya kuliahnya di Bandung iya jadi apapun mau kuliah dimanapun harus di Bandung gitu mau ambil jurusan apapun yang penting di Bandung oh iya ada event tuang kayak gitu ya harus di Bandung dan setelah memilih kuliah di Bandung keputusan itu benar dan tepat untuk Mas Lidu tepat ya karena ternyata dengan tinggal di Bandung tinggal sendiri lebih mandiri kemudian jadi bisa mengeksplorasi Bandung adalah kota yang banyak seni sehingga kita bisa mengasah atau apa ya sense of artnya jadi lebih ada gitu karena tinggal di sana ya tapi ya memang gitu sih dulu waktu tahun 26 aku kuliah di UGM selama satu tahun nah semua orang itu bilang kalau mau main seni bagaimana gitu kuliah itu Jogja kalau enggak di Bandung gitu jadi banyak senior-senior itu dua rekomendasinya dua kota itu dan Bandung itu memang selalu menciptakan apa ya art baru yang selalu bikin karena dia ini ya karena dia kalau menurut aku adalah Bandung itu punya hawa atau udaranya itu romantis gitu loh enggak tahu kenapa gitu tapi tapi apa ya jadi banyak ide gitu ya jadi banyak memunculkan potensi kita sebagai seniman juga gitu sih memang Bandung itu kreatif ya band Mocha juga dari Bandung ya betul tapi aku imesnya sih musik juga ya desain juga sesuatu yang baru itu lahir dari Bandung karena mungkin suasananya atau atau mungkin linknya juga suasana link juga jadi zaman dulu juga sering banget main sama anak-anak SR atau seni rupa ITB juga gitu jadi pergaulannya tuh menarik ya karena kita banyak mengeksplore teman-teman disana kemudian linknya juga gitu jadi semuanya jadi satu kesatuan yang saling mendukung dan setelah lulus kuliah di Bandung bukan langsung menirikan di Indonesia tapi kayaknya pernah beberapa pekerjaan beberapa kali profesi dan termasuk jadi bekerja di MTV Indonesia kayaknya betul jadi waktu itu lulus kemudian bekerja di MTV Indonesia kemudian waktu itu di bagian talent artist relations jadi departemennya adalah yang bagian mengevaluasi video klip mana yang diputerin atau enggak harus kita kita naikin apa ya tayangnya gitu ya kemudian disitulah jadi banyak network ke artis dan label musik ya 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 tapi kok bisa beda banget dari arsitek itu ke MTV Indonesia waktu itu habis lulus jadi arsitek selama dua minggu kemudian ditelepon temen mau kerja enggak di Jakarta pindah pindah ke Jakarta lagi kata gitu terus oh yaudah boleh juga gitu kan apalagi MTV kan brand yang bagus ya jadi yaudahlah gitu akhirnya waktu itu yaudah deh pindah aja ke Jakarta gitu dan menyenangkan ternyata karena mengeksplorasi banyak network gitu jadi beberapa tapi pemikiran arsitekturnya sih enggak hilang ya karena kan kalau arsitektur itu kan kita jadi lebih struktural kita jadi lebih rapih dalam bekerja gitu itunya sih tetap kepake tapi cita-cita pengen jadi arsitektur beneran tuh enggak ada ya waktu itu waktu itu sih go with the flow aja ya yang penting lulus kuliah gitu susah enggak waktu itu lulus kuliahnya susah kan memang arsitektur parahiyangan tuh masuk susah keluar susah katanya jadi lumayan sih waktu itu juga agak cepat juga pokoknya pengen buru-buru beres kuliah kemudian kemudian ya selesai sih waktu itu ya jadi gitu menyenangkan sih menyenangkan ya dan ternyata pengalaman bekerja di MTV Indonesia yang membuka jalan untuk ikat Indonesia kenapa waktu itu dari MTV Indonesia kemudian enggak langsung bikin ikat Indonesia dari MTV Indonesia kerja dulu di perusahaan retail fashion sebagai marketing and communication team gitu jadi mengurusi strategi pemasaran dunia fashion selama kurang lebih 7 tahun gitu nah terus disitulah belajar banyak tentang fashion dan industrinya gitu menarik sih terus akhirnya buka deh gitu akhirnya buka si brand ikat Indonesia berarti dari pengalaman bekerja di retail itu mas diri bisa menemukan cerahnya atau peluangnya untuk untuk bekerja di bidang situ ya jadi dari dunia dari retail fashion belajar tentang bisnis terus belajar bagaimana cara bikin bisnis plan gitu ya nah kemudian ini menjadi bekal yang penting sekali ketika membuat si brand ikat Indonesia jadi brand ikat Indonesia itu dibuat melalui set ada beberapa kali gitu dan itu penting banget sih proses riset iya 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 dan proses researchnya atau branding kayak gitu itu bisa belajar di workshop mas didit kan ya betul iya iya aku baca dari IG dan aku sangat penasaran juga dan kenapa waktu itu milih nama ikat Indonesia atau konsep ikat Indonesia memang disitu ya jadi konsepnya ikat Indonesia ikatnya tuh ada yang bilang tenun ikat ada yang bilang mengikat gitu tetapi sebenarnya visinya adalah ikat Indonesia yaitu mengikat kita mengikat berbagai keberagaman sebenarnya gitu kemudian kenapa dikasih nama Indonesia karena zaman itu banyak brand yang belum memakai kata-kata Indonesia di belakangnya dan buat aku waktu itu kenapa kita gak bangga dengan negara kita gitu ya dan buat aku bangga sekali membuat satu branding yang mengajak nama negara gitu jadi ikat Indonesia mengikat keberagaman di Indonesia wow waktu itu belum ada yang berani pakai Indonesia kayaknya untuk fashion ya iya jadi belum banyak dan produk-produk lain juga belum banyak yang mengeksplor nama Indonesia dimasukkan ke dalam brandnya sekarang udah banyak banget dan senang banget karena makin banyak yang bangga menjadi orang Indonesia iya sampai ada jalanan I love Indonesia itu kan straight banget namanya oke dan aku baca dari website disitu ada tulisan dedikasi kami untuk mengikat Indonesia dalam seni tenun fashion dan pengembangan kulturnya jadi dan ada juga tulisannya budaya merupakan hal yang harus terus menuju arah yang lebih baik jadi aku selalu merasa dari Mas Didit adalah bukan hanya sebagai fashion designer tapi untuk pendidikan juga sangat dedikasi Mas Didit waktu dan tenangannya itu kenapa Mas Didit karena pendidikan buat aku penting pendidikan adalah yang membuat orang itu bisa memiliki dasar yang penting sebelum dia berkembang seperti halnya membuat rumah pasti kita bikin fondasinya dulu seperti halnya pohon tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada akar yang kuat nah pendidikan ini adalah akar atau fondasi mungkin pendidikan tidak terlihat ketika dia membuat sebuah produk tetapi justru pendidikan ini yang bisa membuat usaha atau brand atau produknya itu bisa sukses ketika dipasarkan jadi pendidikan itu bisa memperbuas kesempatan juga ya karena sudah dasarnya dan nanti yang berkembangnya tergantung orang itu tapi yang penting akarnya itu sangat pentingkan oke dan Mas Didit masih ingat gak karya pertama yang Mas Didit bikin buat ingat Indonesia waktu itu ada 36 busana perempuan yang kita launching di tahun di tahun 2011 tanggal 29 Juli gitu nah itu 36 koleksi pertama yang ternyata membuat heboh karena waktu itu orang belum terbiasa memakai tenun ikat sebagai busana sehari-hari gitu jadi ini adalah satu prototipe dari ikat Indonesia gitu di tahun 2011 masih ingat masih ingat ya nah ini aku sangat penasaran waktu bikin busana tenun ikat kan waktu itu belum ada banyak yang pakai untuk sehari-hari itu waktu itu nggak takut ya untuk launching barang itu jadi waktu itu kita bikin ada beberapa strategi marketing salah satunya adalah mengedukasi pasar nah mengedukasi pasar itu atau market education itu karena pasarnya atau marketnya kan belum terbiasa nih melihat baju-baju seperti ini dipakai untuk busana sehari-hari biasanya kan dipakai sebagai dekorasi gitu dan atau dipakai sebagai baju yang lebih formal nah waktu itu akhirnya kita bikin edukasi edukasinya adalah dengan memberikan inspirasi jadi mengajak teman-teman pakai baju tenun ikat di foto kemudian posting saat itu sih sosial medianya baru twitter sama facebook yang lagi rame gitu nah Mokta juga salah satu band pertama bisa dibilang band pertama yang hits pakai bahasa Inggris di dunia entertainment Indonesia jadi mungkin ikat juga salah satu brand yang bisa dibilang pionir ya untuk pakai ikat ya jadi mungkin persamaan antara ikat Indonesia dengan Mokta yaitu kita sama-sama memunculkan uniqueness kita berani berbeda dari yang lain kenapa berani berbeda karena kita tahu visinya itu kuat konsepnya itu kuat sehingga kita menjadi otentik ya atau menjadi diri kita sendiri gitu loh iya tapi challenging ya ada rasa takutnya kan tapi sebelumnya kalau gak sama sekali gak diperlukan iya sih challenging banget gitu apalagi di awal mana ada yang mau pakai baju yang dulunya dipakai untuk taplak bahannya gitu atau biasanya untuk untuk lapis bantal atau apa kayak gitu jadi memang awal-awal kita justru kita seneng tantangan jadi yaudah kita ambil aja gitu nothing to lose ya waktu itu ya iya betul dan keren banget sih bisa jadi trendsetter kan akhirnya banyak sekarang fashion Indonesia pakai tenun sekarang udah udah biasa bukan biasa banget tapi udah sangat umum ya jadi gak ada gak ada yang nolak gitu eh kok pakai sih untuk bersama sehari-hari tuh udah gak ada lagi pasti oh iya oke tenun oke gitu tapi setelah establish 2011 downtown launching yang produk pertama dan responnya sangat positif ya waktu itu ya langsung dan banyak yang suka banyak yang suka terus pelan-pelan mulai dari yang beli adalah teman-teman sendiri sampai akhirnya customer-nya banyak gitu jadi jadi talk of the town jadi orang ngomongin gitu ya kucinya sih adalah produknya harus bagus gitu dan cara kita mempromosikannya juga harus jujur jadi gak usah melebih-lebihkan gitu biarkan produknya yang berbicara ya keren banget kadang-kadang itu yang susah ya gak boleh gak boleh lebay gitu jujur itu sebenarnya yang untuk jual produk atau artis juga sama sih kalau jujur itu paling susah sebenarnya ya tapi justru dengan jujur kita bisa bertahan karena kita tidak ngikut-ngikut yang lain-lain wah keren banget keren banget sangat menginspirasi dan setelah mulai ada banyak customer juga dan mungkin bisa pakai link yang waktu itu Mas Nidit punya yang lewat MTV Indonesia itu mungkin banyak artis-artis juga mulai pakai majunya jadi waktu itu jadi berpikir bahwa memang semua proses harus dijalani karena dari setiap proses itu kita bisa belajar dan kita bisa mengenal lebih banyak orang dan ketika kita jadi entrepreneur ini yang dibutuhkan adalah networking gitu jadi kalau orang bilang eh apa namanya serang banget sih bisa dipakai si A, B, C misalnya teman-teman artis ya karena zaman dulu kontaknya didapatkan ketika bekerja jadi memang apa ya tidak didapatkan secara cuma-cuma memang kita harus berusaha gitu iya iya itu sangat penting ya itu gak bisa dibeli soalnya betul dan kita gimana caranya kita mungkin baik dulu untuk artis dan artisnya mau bahas budi ke Mas Nidit dan apa namanya saling support saling support dan budinya berlimpa-limpa kayak hero juga pakenya ikat terus sama arena juga iya kan keren banget ya tapi yang mungkin ya salah satu rasa kenapa aku pakai ikat Indonesia karena aku mau membuat Mas Dirit senang juga atau bangga juga tapi sekaligus sekaligus yang jelas produknya bagus dan keren dan pengen pakai gitu itu yang sebenarnya paling penting ya jadi cuma punya network doan juga gak bakal sukses kan kalau barannya gak bagus betul jadi kalau cuman network aja mungkin teman-teman akan beli karena gak enak sama kita yaudah dia di bidang gitu tapi setelah itu orang cuman jadi first time bayar aja beli sekali gitu tapi kalau memang produknya bagus maka dia akan menjadi klien menjadi customer gitu iya aku salah satunya kan aku awalnya pinjam baju dari Indonesia lama-lama aku beli semua jadi beli tapi emang keren dan pengen-pengen pakai sih dan kalau menurut Mas Didit waktu dulu ya setelah launching produk pertama di tahun 2011 ada gak titik yang wah kayaknya mulai bisa nih jalan atau sukses nih Ikat Indonesia ini jadi waktu itu tahun pertama sebenarnya kan masih kerja di kantor yang lama kemudian akhirnya setahun setelah menjalani Ikat Indonesia melihat oh ini kayaknya bisa nih gitu akhirnya resign atau berhenti dari pekerjaan terus jadi full time diikat sih gitu jadi memang crucial time-nya itu tahun pertama oh tahun pertama itu kenapa apa ya apa alasannya membuat Mas Didit yakin itu bisa jalan karena yakinnya tuh gak cuman dari perasaan aja tetapi angka sales juga harus bikin yakin sih karena kan itu yang membuat kita jadi bisa planning ya jadi bisa punya tujuan gitu mau ngapain atau bikin planning up depan kayak gitu waktu itu waktu pertama bikin Ikat Indonesia by Didit Maulana itu start dari berapa orang waktu itu kita sih start waktu itu dari jumlahnya mungkin 4 ya 4 orang ya sampai sekarang udah ratusan karena kan ada pengrajin-pengrajin juga disitu oh iya bener sampai 100 ya jadi semakin banyak kan pasti bentuk awalnya 4 orang dan pasti solid kan karena itu teman Mas Didit semua mungkin kenalan Mas Didit semua tapi semakin banyak semakin hubungannya menjadi sedikit jauh kan kalau semakin banyak ada awalnya itu waktu itu ada kembangan proses biasanya sih karena kuncinya kalau bikin perusahaan itu adalah komunikasi yang penting walaupun misalnya jarang ketemu yang penting komunikasinya harus lancar gitu makanya kan ada ada grup untuk ngobrol untuk membahas meeting misalnya tapi kita biasakan seminggu sekali kita harus meeting jadi kita saling terkoneksi dan saling update ya oke itu komunikasi yang paling penting betul dan gini nih semakin besar perusahaan di Indonesia produknya semakin punya nama dan tahun 2016 itu dipilih sebagai hadiah Grammy Awards khasnya nah waktu itu gimana gimana ceritanya waktu itu kerjasama dengan brand tas yang memang bikin dia lagi mencari desainer lokal untuk bikin kolaborasi nah waktu itu akhirnya kita bikin kolaborasi nah setelah tasnya yang kolaborasi itu jadi dan sold out dimana-mana akhirnya 6 bulan kemudian mereka kontak eh ini tasnya dipakai sebagai salah satu merchandise nih di Grammy Awards itu yang diberikan kepada para nominator sama juaranya gitu disana happy banget ya iya itu kan berita yang luar biasa waktu itu gimana-gimana perasaannya happy banget ya happy banget happy banget dan gak nyangka ya gitu gitu sih iya itu punya nama Indonesia yang sangat besar Grammy Awards ya luar biasa itu dan aku juga sangat senang sih waktu itu baca berita wah saya gerani pakai ikat Indonesia wow dan setelah itu makin kesini makin kesini banyak kolaborasi juga dengan ikat Indonesia dan sering bakal kolaborasi dengan merek lain atau malah dengan profesi yang lain juga gimana mas kita sekarang kolaborasinya justru gak sama brand fashion ya kita kemarin kerjasama dengan ada apa ya ada perusahaan kopi internasional kemudian sama Mickey Mouse juga gitu sama Mickey Mouse juga gitu terus kerjasama juga dengan beberapa pihak juga sih bikin limited edition gitu jadi makin banyak dan makin sering lihat ikat di Indonesia dan teman-temanku juga kalau datang ke Indonesia kan sering mampir tuh ke coffee shop itu mereka pasti beli merchandise itu karena itu hanya ada di Indonesia saja ya betul hanya ada di Indonesia ya karena coffee shop itu kan punya fans yang sangat fanatik ya sebenarnya ya barang-barangnya mereka kolekturnya banyak harus punya gitu kan jadi waktu itu kita bikin tote bag bikin apa namanya bikin tumblr bikin mug gitu kan kemudian ada boneka atau plushnya juga si bearnya itu gitu berista jadi menyenangkan sih dan memang gak di apa ya gak pernah di impi-impikan di awal gitu loh jadi kita gak pernah mau kolaborasi sama ini itu gak gak pernah sih we just do our best aja tapi sekarang kan pasti banyak pihak yang mau berkaitan sama dengan ikat Indonesia kan dan mungkin ini sudah masih di itu tuh udah sampai di titik sampai di titik dimana harus memilih lawan kolaborasinya untuk memilih kolaborasinya ada standarnya gak yang ini ada syaratnya atau bukan syarat sih ada standarnya gak untuk dari mas dulu biasanya sih kita pilih yang punya visi sama dengan kita dalam arti kata mereka punya nama baik kemudian mereka tidak ada berita miring jadi memang harus positif gitu dan brandnya harus bagus dan brandnya juga harus kuat juga sehingga ketika kita duduk bersebelahan itu compatible ya gitu yang penting jiwanya dan visi-visinya betul sebenarnya pada sains seperti apa sih yang membuat mas didit senang sebenarnya selain mungkin dikatin Indonesia pasti masih diditian bikin jadi pasti bagus kan tapi apa unsur unsur desain yang mas bikin mas senang senang sesuatu yang simple senang sesuatu yang klasik atau timeless jadi bisa orang pakai terus gitu ya jadi ketika kita ketika kita mendesain pun juga kita mendesain sesuatu yang orang akan sering pakai lama dan mereka akan simpan gitu jadi kita gak mau bikin barang yang orang pakainya jarang dan cuman dalam waktu tertentu gitu karena kan ini apa ya kita pengen bikin orang jadi value for money atau nilai dari barang tersebut tinggi timers itu ikat Indonesia sangat begitu menurutku jadi kapan saja pakai juga sangat cocok dan mau dan mungkin beberapa teman yang lagi nonton hero talk ini atau dengar hero talk ini ada juga yang pengen bekerja di dunia fashion atau entrepreneur itu kayak gitu ada nasihatnya dari mas yang penting adalah ketahui passionnya apa kemudian nanti profesinya itu bisa bisa mengikuti gitu dan kemudian eksper juga kenapa kita mau bikin brand atau kenapa kita mau jadi entrepreneur atau pengusaha gitu ya karena konsep awal ketika kita mau bikin usaha tersebut akan menentukan brand atau perusahaannya itu bisa maju atau enggak gitu jadi kalau bisa adalah harus mencerminkan diri kita sendiri sehingga perusahaan atau brandnya itu menjadi otentik ya atau apa ya original gitu ya sisi unsur originalnya yang mungkin ya gampang-gampang susah ya sebenarnya betul karena harus riset dan harus belajar gitu ya sehingga kita tahu mendefinisikan kalau ditanya jadi kalau misalnya orang nanya ikat itu apa Oikant adalah sebuah brand yang ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke pihak yang lebih luas gitu dan kita ingin mengejak para pengrajin juga ikut maju gitu jadi membuat sebuah definisi lah untuk brand kita sangat penting untuk bikin musik berkarya ya sama juga ya harus ada visi-visi yang kuat untuk akunya ya bikin berkarya karena mau membuat orang happy senang mau membuat orang positif gitu di Indonesia juga punya visi-visi sendiri orang yang mau ikut jejak mas didit harus punya passion dan visi-visi yang kuat gitu ya dan masih gak itu gak pertama kali kita ketemu anyway udah-udah inget udah 4 tahun lalu kayaknya 4 tahun lalu kayaknya sebuah fashion show lewat sebenarnya ada satu teman kita yang di tengah dan waktu itu aku ngobrol sama temanku yang itu dan dia yang kenalin mas didit dan awalnya maaf saya kurang tahu tentang ikat Indonesia badi dimana waktu itu karena saya baru pindah ke Jakarta dari Tokyo dan setelah aku cari-cari wah keren sekali bajunya selang-selang galeri dan terus langsung kontak pengen pinjem baju untuk red carpet di Okinawa International Movie Festival waktu itu oh iya-iya inget-inget saya berjalan saya dan Arina berjalan di red carpet Okinawa International Movie Festival dan saya pinjam fashion ikat Indonesia badi dimana waktu itu dan mulai situlah kita bekerja sama betul saling support dan sangat bersyukur sih waktu itu Rirasan terima kasih Rirasan sama-sama terima kasih Rirasan dari Mas Didit dan itu sangat membantu jadi setiap acara yang penting dan besar dan harus bawa nama Indonesia dan Jepan dua-duanya aku selalu menurut ikat Indonesia untuk pakai karena aku sangat percaya ya dan waktu aku pakai di Jepang juga pasti orang Jepan itu banyak yang bilang itu bagus sekali fashionnya original nyentrik karena gak ada di Jepang ya jadi mereka selalu anggap itu bagus sekali dan terima kasih banyak terima kasih dan untuk kedepannya juga Yoroshiku Bitsan kedepannya harapan semoga bisa Ikat Indonesia bisa memberikan inspirasi untuk yang lain sehingga maju dan berkembang dan juga diharapkan agar setiap apa ya para pelaku UKM atau yang mau bikin startup bisnis dan segala macam didoakan agar sukses semua untuk Mas Didit sendiri ada gak? untuk aku cita-citanya apa ya aku pengen pengen ini sih pengen punya apa ya pengen mengeksplorasi dunia interior karena karena tiba-tiba ini lagi suka interior Feng Shui gitu jadi pengen mengeksplorasi kesana dan juga pengen punya iya dan dan bercita-cita juga pengen punya platform online untuk orang bisa belajar sih gitu jadi nanti akan ngumpulin berbagai macam iya dan mengumpulkan berbagai macam ahli-ahli gitu ya atau praktis praktisioner untuk memberikan kuliah secara online kepada orang-orang gitu pengen banget sih gitu karena ilmu penting banget ya iya 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 tapi sepertinya kebetulan banget situasi yang corona ini itu sangat mendukung gerakan itu ya kayaknya jadi ini juga kita akan ada beberapa berbagai macam kelas online juga gitu jadi kalau nanti ada teman-teman dari Hero Talk juga ada yang pengen join bisa langsung lihat di Instagram ya di diri oke 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 nanti Instagramnya selalu ada di bawah sini jadi nanti langsung akses aja teman-teman ya oke terima kasih dan pertanyaan terakhir aku selalu nanya pertanyaan ini kepada sebuah guest yang tadi Hero Talk menurut Mas Did Maulana ada nggak orang yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang di dalam hidup Mas Didi kalau sebutkan nama atau orang yang tidak bisa terlupakan yang tidak bisa terlupakan sudah pasti adalah almarhum nenek karena dari dia belajar keindahan kain belajar filosofi kain gitu dan yang yang berjasa juga adalah ibu ibuku juga gitu jadi ini dua figur dua figur perempuan yang sangat berjasa ya gitu terima kasih banyak dan semoga sukses selalu dan sehat selalu Mas Didi terima kasih sama-sama salam untuk Arena juga oke dan kita untuk depannya mari kita bekerjasama dan bikin yang lebih fun lebih happy lebih positif lagi ya bersama-sama oke sekali lagi guest hari ini untuk Hiro Talk Mr. Didit Maulana terima kasih terima kasih oke sekian Hiro Talk kali ini guestnya adalah Didit Maulana dan semoga cerita kita menginspirasi kalian semua dan Instagram atau website semua tertulis di bawah sini jadi langsung klik aja nanti dan semoga sehat dan sukses selalu untuk semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa